Intro Halo Sobat Chef Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Seb Supri oke kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat kepiting asam manis ala-ala cak gondol ya kepiting cak gondol ini sangat ramai sekali dan juga sudah banyak cabang dimana-mana ya oke untuk kalian yang baru mengetahui channel ini seperti biasa untuk like, share, komen, subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video resep terbaru dari saya dan di video ini kalian bisa komen request video resep apa selanjutnya yang akan saya upload oke bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya let's cooking oke guys sebelum kita kita potong-potong terlebih dahulu itu kita ginikan ya oke langsung kita ketuk kita ketuk biarkan beberapa detik setelah mati terus kita bersihkan nah seperti itu ya oke sebelum kita ke proses pemasakan terlebih dahulu untuk kepitingnya itu kita marinasi ya atau kita berikan bumbu kita berikan sedikit garam nah oke perica bubuk dan sedikit minyak wijen nah oke ya cukup kita balurkan biar rata nah oke ya cukup ya untuk kepiting asam manis itu harus kita berikan tepung ya untuk kepitingnya oke oke ya kita berikan tepung terigu kita kira-kira aja oke ya cukup dan tepung tapioca atau tepung ganji ya seperempatnya dari tepung terigu nah oke cukup kita aduk rata oke ya cukup ya setelah itu untuk kepitingnya kita balurkan nah seperti ini nah oke ya kita balurkan semuanya dan kita goreng oke ya kita goreng oke ya untuk batok atau tempurung kepitingnya kita goreng terakhir aja karena tempurung ini ada kemungkinan untuk pecah ya nah oke jadi kita goreng sebentar aja sudah matang ini ya jadi kalau kelamaan dia akan pecah oke ya kita goreng kurang lebih 2 menit sudah matang ini seperti ini ya cepat sekali ya nah oke oke ya cukup kita masukkan tempurungnya nah oke oke ya kita angkat ini sudah matang pada resep ini akan saya berikan resep yang paling ekonomis tapi rasanya tetap enak ya pada intinya saus asam manis itu harus ada asam dan manisnya oke ya langsung aja di resep ini saya juga tidak akan memberikan takarannya jadi semuanya kita bikin kira-kira aja nah oke ya karena nanti juga tergantung akan banyak sedikitnya saus yang akan kita bikin nah oke kita masukkan air untuk saus tomat ya nah saus tomat atau pasta tomat ini sangat murah sekali ini sangat murah sekali pasta tomat ini biasa dipakai oleh abang tukang bakso ini satu saset ya satu saset refill ini ya itu 4500 jadi sangat ekonomi sekali oke kita berikan sedikit aja oke ya kita masukkan oke ya kita aduk untuk saus tomat ini hanya memberikan kesan warna biar lebih menarik tapi kalau untuk rasa itu enggak enggak seberapa enak ya jadi kita sesuaikan aja untuk warnanya ini saset cukup seperti ini ya jangan terlalu merah setelah itu kita masukkan untuk saus tomat saus tomat yang lebih ada kelasnya ya oke ya kita berikan saus tomat saya pakai indofood ya oke kita berikan jadi ini biar saus kita itu ada kesan enaknya juga ya jadi enggak asal-asalan bikin saus oke kita campur nah ini salah-salah cukup ya oke nah salah-salah cukup warnanya kita mix sampai mendidih kita tinggalkan aja enggak apa-apa oke ya kita berikan gula nah oke setelah itu kita berikan cukak selain cukak bisa juga kita berikan jeruk nipis ya air perasan jeruk nipis nah oke kita berikan sesukupnya kita berikan sedikit dulu nah oke ya ini kurang lebih satu sendok makan ya oke kita tes rasa untuk asemnya itu bisa disesuaikan dengan selera aja tapi saya sarankan jangan sampai terlalu strong biar bisa kita nikmati ya untuk sausnya ya oke kita tes rasa ini sudah cukup ya jadi ada manis ada asem terus kita netralkan dengan sedikit garam nah oke ya kita berikan sedikit garam jadi biar tidak dominan ke arah asem sama manis nah oke ya kita berikan sejumput aja nah oke ya ini sudah mendidih secara-cara cukup saus ini sudah siap kita pergunakan oke langsung aja kita mulai kita masukkan mentega atau margarin miskin sekutnya bila tidak ada pakai minyak biasa juga tidak apa-apa nah oke ya kita masukkan kondimainnya kita tumis untuk wortelnya ya karena potongannya agak besar maka harus berhubung terlebih dahulu kita tumis sampai sedikit layu aja oke ya cukup oke ya setelah itu kita masukkan untuk saus asem manisnya untuk kondimainya sebenarnya seperti kuluki aja ya nah ini kurang lebih seperti kuluki bisa juga menggunakan paprika hijau ataupun merah ya oke kita masukkan cukupnya nah oke semuanya ini sudah mendidih untuk saus ini adalah saus asem manis karena saya menginginkan pedas maka saya jadikan untuk saus asem manis pedas dengan cara begini ya jadi kita berikan kita berikan saus cabai secukupnya sesuai dengan selera kita oke ya ini sudah jadi saus asem manis pedas oke ya asem manis kan sudah biasa ya jadi ini saya buat untuk pedas asem manis pedas oke ya kita larutkan terlebih dahulu oke bila sudah larut kita masukkan zat pengental disini adalah saya pakai tepung tapioca yang diberikan sedikit air bisa juga menggunakan tepung maizena ya kita tuang sedikit demi sedikit dengan kita putar-putar seperti ini ya oke ya oke seharusnya cukup untuk kekentalannya seperti ini oke ya ini sudah bagus untuk kekentalannya setelah itu kita masukkan ke pitingnya nah ini ya mantep oke kita aduk sebentar oke ya ini sudah terbalur rata rasa cukup saatnya kita untuk plating ya saatnya kita plating seperti biasa kita kembalikan posisinya seperti masih hidup ya ke pitingnya ya terus tetap selamat menikmati